Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan atau Permenaker No. 2 Tahun 2022 terkait pasal pencairan jaminan hari tua atau JHT yang akan berlaku pada tanggal 4 Mei mendatang membuat kaum pekerja buruh keberatan. Pasalnya JHT hanya dapat dicairkan pada saat seorang pekerja berusia 56 tahun. Dengan begitu, sontak membuat aliansi buruh di beberapa daerah di Indonesia melakukan aksi unjuk rasa, salah satunya kota Batam. Jumat pagi, sejumlah aliansi buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PBJS Ketenaga Kerjaan yang di kawasan Nagoya, Kejamatan Lugubaja. Menegapi aksi unjuk rasa buruh Batam, Kepala Kantor Jabang PBJS Ketenaga Kerjaan Nagoya Batam, Sodi Suharsodo mengatakan, pihaknya akan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan kaum buruh ke pemerintah pusat. Dan tersampaikan dan tertulis dalam bentuk petisi. Nah kami, PBJS Ketenaga Kerjaan, sebagai operator, ya. Operator amanah penyelenggaraan program PBJS Ketenaga Kerjaan terkait dengan petisi tersebut, tentunya kami akan sampaikan secara berjenjang. Tuntutan yang disampaikan oleh masa aksi di antaranya, mencabut permenager nomor 2 tahun 2022 tersebut, serta meminta Menteri Ketenaga Kerjaan RI untuk mengundurkan diri. Jika tuntutan yang disampaikan tidak ada tindak lanjut, maka pekerja buruh akan berhenti untuk iuran JHT. Demikian Jessica Hidayat melaporkan dari Batam.